0811 424 8 3 kali Oke, saya bicara ya Halo, emergency call Selamat pagi dengan Rusman Mohon maaf dengan siapa saya berbicara Ada yang bisa kami bantu? Saya tangan ema pak, ini kebetulan saya lagi di taman ini Ini ada kecelakaan motor pak Ada dua korban Kayaknya yang satu sudah tidak sadar Dicurigai ini ada patah kaki dan tangan Kemudian ada pendarahan di kepala pak Mohon untuk direspon secepatnya ya Oke, di kopi Satu orang dalam keadaan tidak sadar Dan yang satunya lagi dicurigai meraktur Di bagian tangan dan di bagian kaki Mohon teleponnya tetap diaktifkan Tim akan segera merespon Terima kasih Baik pak, terima kasih Baik, bapak ibu Di ujung jalan Kita sudah lihat tim Dari PMI Kabupaten Luhu Timur dan juga Sarawakung Pertolongan pertama Jadi ini adalah kebaran keadaan sehari-hari Apabila terjadilah kalempat seperti ini ya Ada banyak masyarakat penasaran ingin melihat Kemudian ada keluarga korban juga Kemudian ada netizen-netizen juga Yang mau ambil gambar ya Jadi kita Dari PMI menggunakan seragam berwarna merah Kemudian dari teman-teman Sarawakung Menggunakan seragam berwarna ores Akan memberikan pertolongan pertama Kepada kedua korban Baik bapak ibu Di sini terlihat ada keluarga-keluarga dari korban Yang mencoba untuk masuk ke area TKP Dan dihalau oleh sekuriti-sekuriti kita yang handal Dan sigap menjaga keamanan dari tim medis Dan juga korban sendiri Betul sekali Dari mana ini Pak? Sekuritinya Sekuritinya dari PT Mahalani Dan juga bekerja sama dengan PT Valen Indonesia Kita beri aplaus yang lain Kita lihat korban yang ditangani oleh teman-teman dari PMI Sudah dipasangkan Oksidon Kemudian Nekolar juga Begitu juga dengan teman-teman yang ditangani oleh tim Sarawakung Pagano Di sini sudah mencoba Kapten memasang spalak dan juga Nekolar Jadi Nekolar ini posisinya berada di leher Leher agar tidak bergerak kemana-mana Ketika datang pertolongan Betul sekali Sama halnya yang dilakukan oleh teman-teman dari PMI juga Sudah mulai membidai Membidai area kaki dan tangan yang dicerigai Terdapat Cidara ya Mbak Galuh Iya betul Mungkin bisa dijelaskan Mbak Galuh Fungsi dari pembidayaan yang tersusun miris Iya jadi pembidayaan fungsinya untuk Maksudasi agar yang dicerigai Matah atau sehidat bergerak kemana-mana Jadi kita ini realisasi Pergerakan yang ada di korban Agar tidak ada di parang lagi Menyelamatkan korban itu yang utama Oke sekali Jadi sekali lagi Informasi juga untuk kita semua Bahwa teman-teman yang melakukan pertolongan pertama ini adalah Teman-teman yang mempunyai sertifikasi Di bidangnya masing-masing untuk melakukan pertolongan pertama ini Kompeten Cepat dan tepat Betul sekali Jadi kita lihat juga Ada sedana keluarga korbani yang datang Mungkin sering kita lihat ya di kehidupan saya Apabila terjadi laka-laka seperti ini Ada keluarga korbannya yang datang Tidak sabaran begitu Keluarganya untuk segera ditangani oleh tim Lady Baik sementara tim dari PMI Kabupaten Lutinur Melakukan evakuasi pada korban yang pertama Bersiap-siap untuk menaikkan kepadu Atau long spine board Kemudian dibawa ke dalam masjid kreja Betul Jadi kita lihat Ada keluarga korban ya Yang rusuh Keluarga korban datang Kemudian diamankan oleh tim dasi Setulah di maharani Dan ASU Kemudian ada beberapa keluarga jiwa Yang mencoba untuk konsentrasi tim medis Ya betul Jadi disini tim medis Harus benar-benar berkosa-kosa Untuk korban Dan juga sekuriti Bekerja untuk menamankan korban Betul sekali maklalu Karena apapun Yang dilakukan oleh tim PEMI dan Sop Suraho ini adalah Pertolongan pertama Terus tangani oleh tim medis Sambil kita lihat ya Para korban sudah dinaikkan ke atas tandung Mbak Kalo Yang akan segera dibawa Menuju ke ambulans Dan Dibawa ke rumah sakit Kita lihat korban yang ditangani oleh tim dari PEMI PEMI sudah mulai kerjaan Dan dibantu dari sukuriti maharani Kemudian Mbak Galul Saya melihat ada beberapa keluarga korban Di samping kanan kita Itu mereka yang main api-api ya Oh Oke Saya telpon lagi ya Halo emergency call Selamat pagi dengan Rizman Mohon maaf dengan siapa saya berbicara Ada yang bisa kami bantu Halo pak Saya dengan email lagi nih pak Mau melaporkan lagi Ini tadi di tempat kejadian kesilakan Ada keluarga korban yang membakar pak Ini ada 4 titik Mungkin bisa segera direspon pak Oke ibu emang Pembakaran ada 4 titik Mohon tetap standby Di DKP yang sama Dengan yang tadi ibu ya Mohon teleponnya tetap diaktifkan Tim akan segera respon Terima kasih Baik pak terima kasih Baik pak ibu Seperti yang kita lihat 4 bakteri yang ini Beri kekutan nombang Untuk seri kandid Seri kandid dari HSU Yang akan memadamkan api Ya jadi disini Ada 4 orang Oke Fair plant kit Dan juga Peristimizer Atau apar Oke saya mau kekutan dulu Sama mbak kamu Itu fungsinya yang Kain-kain putih itu apa itu Itu untuk memadamkan api Oh begitu Itu peran api kainnya mbak Oke Ya Mbak kalian lihat ya Api sudah padam ya Ya dipadamkan oleh Kak Jana dan juga Kak Nia Dari HSU Ya ini bergerak berjalan mundur Ada gunanya juga Gunanya itu untuk apa mbak Nanti saya kasih tau kemudian Oke disusul oleh Mbak Emi dan juga Mbak Emi menggunakan Aper Dengan dua titik Yang masih menyala Oke Dengan sigap dan cepat dan tepat Kembali mereka berjalan mundur Mbak itu fungsinya itu apa Mengurangi Atau penyalaan kembali Dari titik api Yang menyerang kepada kita Sampai pengadam Oke Baik 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 Kali lagi Buk Untuk HSU DSS Festival Indonesia Botol sekali Kita lihat korban yang ditangani oleh tim Sarserwako Sudah menuju ke ambulansi untuk di bawah rumah sakit ya Baiklah Bapak Ibu Sekian simulasi dari kita pada pagi hari ini Yang melibatkan beberapa tim Seperti Sarserwako Kemudian Pemerintah Pemiru Timur HSU HSU Harap di bawah naungan DSPT Vali Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih